Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Wanita buta ini rela rawat gadis bisu yang terlantar Tak disangka 20 tahun kemudian ini balasannya Di saat sebagian besar orang akan melakukan apa saja Untuk kebahagiaan buah hatinya Ada yang justru tega lari dari tanggung jawabnya Sebagai orang tua dan melantarkan anak-anaknya begitu saja Anak-anak yang terlahir dengan kondisi fisik yang kurang baik Dan terlahir dalam keluarga yang miskin Menjadi salah satu alasan Mengapa ada banyak bayi dan anak-anak yang dilantarkan oleh kedua orang tuanya Tingginya biaya rumah sakit juga sering menjadi alasan Mengapa banyak orang tua memilih meninggalkan anak-anaknya begitu saja Yang nyawanya bisa terancam kapan saja Beberapa waktu yang lalu Seorang janda yang menderita kebutaan Di sebuah desa terpencil Menemukan seorang bocah berusia 2 tahun Yang tak bisa berbicara Tak tega Wanita ini memutuskan untuk merawatnya Dan membesarkannya layaknya anak kandungnya sendiri Meski dirinya sendiri hidup serba kekurangan Wanita ini masih bisa bertahan hidup Berkat bantuan yang diberikan oleh para tetangganya Terutama bantuan yang diberikan kepada bocah tersebut Seiring dengan pertumbuhan Sang anak yang semakin dewasa Sang ibu yang merawatnya selama ini Memutuskan untuk mencari bantuan medis Bagi sang anak agar bisa berbicara lagi Setelah menjalani serangkaian perawatan medis Kalimat yang meluncur pertama kali dari mulut sang anak Langsung membuat wajah wanita ini dibanjiri air mata Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah selengkapnya Di bawah ini Seperti yang dilansir Dari viral for real Dari laman Good Times Bibik Ping adalah seorang jenda Yang mengalami kebutaan Dan tinggal di sebuah desa Menurut penuturan tetua desa Kebutaan yang dialaminya Disebabkan oleh perasaan sedih Dan hancur yang ia rasakan Sejak sang suami meninggal dunia Ping selalu menangis setiap kali merasakan kesedihan Atas kepergian sang suami Sebagian besar penduduk desa Mengaku jarang melihat Ping lagi Sejak ia memutuskan Mengadopsi seorang gadis kecil Berusia 2 tahun Yang dilantarkan oleh orang tuanya Ping memang tak bisa melihat Tapi dia hafal betul Setiap jalan yang ada di desanya Suatu hari Ping menemui Lidama Kepala desa tempatnya tinggal Untuk mengembalikan beberapa barang Yang ia pinjam sebelumnya Saat dalam perjalanan pulang Ping melintasi sebuah sawah Saat itulah ia mendengar suara tangisan anak kecil Yang membuatnya penasaran Dan langsung mencari tahu Dari mana sumber suara tersebut Saat berjalan Menyusuri suara tersebut Kaki Ping menyentuh badan seorang anak kecil Yang terbaring di atas tanah Ping menyentuh tubuh anak tersebut Dan memperkirakan Jika usia sang anak sudah 2 tahun Kemungkinan besar sudah tahu Bagaimana caranya berjalan Saat itu Ping sempat berteriak Anak siapa ini? Ada yang kehilangan anaknya Namun teriakannya ini Tak dijawab oleh siapapun Di sekitar tempatnya berdiri Tak ada seorang pun yang melintas Kecuali anak kecil yang sedang menangis di depannya Ping kemudian mengeluarkan sebuah permen Dari kantongnya Dan memberikannya kepada anak tersebut Namun permen tersebut ditolak sang anak Yang kembali menangis Ping tak punya pilihan lain Ia memutuskan untuk duduk di samping anak tersebut Dan berharap ada seseorang yang akan datang Dan mau membawa anak tersebut pulang ke rumahnya Lama Ping menunggu Tak satupun orang melintas untuk menjemput anak tersebut Tak tega meninggalkannya sendirian di tengah sawah Ping menggendong anak perempuan tersebut Di punggungnya Dan membawanya pulang ke rumah Ping kemudian meminta bantuan warga Untuk menyebarkan kabar Anak hilang yang dibawanya ke rumah Penduduk desa memang setuju untuk membantunya Namun sudah setengah bulan sejak kabar tersebut disebar Tak ada satupun orang yang datang Dan menjemput anak tersebut Ping sebenarnya tak keberatan Anak tersebut tinggal bersamanya Namun di benaknya Ia memikirkan kedua orang tua sang anak Yang mungkin khawatir Dengan nasib anaknya tersebut Suatu hari Sesuatu melintas di benak Ping Anak perempuan ini selalu menggunakan pakaian yang sama Sejak pertama kali ditemukan Sudah waktunya ia memakai pakaian baru Ping tak punya pakaian yang muat dengan bocah ini Karena tak punya cukup uang Untuk membeli pakaian baru Butuh waktu lama Bagi Ping untuk membuat pakaian baru Dari pakaian lama di rumahnya Agar bisa dipakai oleh bocah tersebut Dengan bantuan salah satu temannya Yang mau mengukur tubuh sang anak Ping berhasil membuat beberapa pakaian baru Saat mengganti pakaian sang anak Ping menemukan secari kertas yang diselipkan Di dalam pakaian lama sang anak Menyadari kalau kertas ini mungkin akte kelahirannya Ping langsung bergegas menemui temannya Untuk meminta bantuan membacakan surat tersebut Namun kertas tersebut bukanlah akte kelahiran Ataupun informasi tentang siapa bocah tersebut Dan dimana keluarganya Dengan ekspresi sedih Sang tetangga mengatakan Ping Anak ini memang sengaja ditelantarkan oleh kedua orang tuanya Kertas ini bukan akte kelahiran Ini surat keterangan dari rumah sakit Disini tertulis salah bocah ini bisu Usianya sudah 2 tahun Dan hingga sekarang Kita tak pernah mendengar suaranya Jadi anak ini pasti punya penyakit Sia-sia saja Kau mengorbankan waktu Dan uangmu untuk mengurusi anak ini Ujar sang tetangga kepada Ping Mendengar ucapan temannya Ping berkata Apa dia bisu? Malang sekali nasibnya Kenapa orang tuanya tega melantarkannya? Jika memang dia ditelantarkan Maka aku akan mengangkatnya sebagai anak Ping, kamu tahu Kau orang baik Dan mungkin kami tak bisa menjegahmu untuk merawat anak ini Ini sekantong beras Tolong jangan menolak Bawalah pulang Dan berikan anak itu makan dengan beras ini Kita ini bertetangga Sudah seharusnya saling membantu Ujar sang teman mendengar jawaban Ping Air mata langsung mengalir daras Di wajah Ping Terima kasih Terima kasih banyak Ujar Ping sembari menangis Sejak saat itu Ping menjadi ibu bagi bocah tersebut Satu-satunya masalah bagi Ping adalah Dia tak pernah mendengar sekalipun bocah tersebut Memanggilnya ibu Meski begitu Ping tetap menyayanginya Dan memberinya nama Ji kecil Semakin hari Ji semakin tumbuh dewasa Sejak tinggal dengan ibu angkatnya Ayang mengalami kebutaan Ji sudah belajar untuk mandiri Bahkan sejak kecil belia Ji pun sudah memasuki masa sekolah Namun Ji tidak bisa berbicara Walaupun tak bisa berbicara Ji sebenarnya adalah anak yang sehat Mengetahui hal ini Ping sang ibu merasa khawatir Kalau sang anak mungkin akan mengalami kesulitan Saat akan bersekolah Suatu hari Ping mendengar kabar Ada sebuah tempat pijat Yang memperkerjakan Tuna Netra Untuk memijat pelanggannya Ping yang tertarik meminta beberapa penduduk desa Mengantarnya ke kota Untuk melamar pekerjaan di tempat tersebut Tekad Ping untuk bekerja semakin tinggi Manakala pemilik tempat tersebut Mempersilahkannya untuk mencoba terlebih dahulu Di saat ada yang menghina atau membulinya Ping berusaha untuk bertahan Sementara demi niatnya mendapatkan uang Agar Ji bisa bersekolah Beberapa bulan kemudian Ping sudah menguasai teknik memijat Namun masalahnya ada pada tenaganya Yang mungkin tak sama Dengan memijat lain yang lebih mudah darinya Ping memang bisa memijat Dan beberapa pelanggan merasa puas Perlahan tapi pasti Ping bisa mengumpulkan uang yang bisa dipakainya Untuk menyekolahkan Ji Ji memang sudah bersekolah Namun dia harus hidup sendirian Karena sang ibu bekerja di kota Ping selalu pulang pada hari minggu Dan membawanya makanan Serta peralatan sekolah baru Tapi mau mengecewakan sang ibu Ji bertekad untuk membalas jasa sang ibu Hal ini terbukti Karena Ji sering berada di peringkat 10 besar di kelasnya Ping sadar Sang anak mungkin sering dibully di sekolahnya Namun yang bisa ia lakukan hanya bersabar Sembari terus mencari uang Dan memberi kesempatan pada Ping Agar bisa menjalani hidup yang normal Layaknya anak-anak pada umumnya Sementara itu Ji yang hidup sendiri Tumbuh menjadi anak yang pemaaf dan penyabar Dirinya tak merasa malu Meski hidup dalam keluarga yang mengalami disabilitas Ia bahagia Ping mau mengadopsinya Meski begitu Ji sering merasa kecewa Karena tak bisa memanggil Ping dengan kalimat ibu Atau sang ibu tak bisa melihat Ketika dia menulis kata ibu di atas secari kertas Tak lama Ji pun lulus dari sekolah dasar Dan sebenarnya harus melanjutkan pendidikannya Ke jenjang yang lebih tinggi Ji memang merasa senang bisa Merasakan kasih sayang dari Ping setiap hari Setiap kali sang ibu pulang atau bekerja di kota Ji memastikan semua pekerjaan rumah dengan beres Agar saat pulang Ibunya bisa fokus beristirahat Tak terasa 10 tahun sudah Ping bekerja sembari membesarkan Ji Ping yang melihat Ji sudah remaja Tak bisa mengutupi kebahagiaannya Karena Ji akan segera duduk di bangku universitas Baginya membesarkan seorang anak Yang dulunya ditelantarkan adalah Sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri Yang membuatnya sadi hanyalah kondisi Ji yang bisu Selama ini Ping sudah berusaha meminta bantuan dari dokter Yang mungkin bisa menyembuhkan anaknya Namun semua usahanya nihil Ping sadar Kalaupun ada yang bisa menyembuhkan anaknya Biayanya tentu akan sangat mahal Namun selama 10 tahun lebih bekerja Ping rupanya sudah menabung Agar telah suatu saat bisa dipakai untuk menyembuhkan sang anak Walaupun berlalu dan Ji akhirnya sudah lulus kuliah Saat mengingat kembali masa dimana Dia pertama kali menemukan Ji Ping seolah tak percaya Kalau waktu sudah berjalan selama 20 tahun Ping memilih untuk bertahan Dan membesarkan Ji Daripada mengelantarkannya Seperti apa yang dilakukan kedua orang tuanya Setelah Ji lulus Ping jarang mendengar kabar dari Ji Sudah setahun sejak dia pertama kali melihat Ji Namun Ping tetap merasa bahagia Karena dia tahu Ping sudah menjalani perawatan medis Untuk menyembuhkan penyakit yang membuatnya tak bisa berbicara Salah satu guru Ji memang merekomendasikan Agar Ji memeriksakan kondisinya Ke sebuah rumah sakit umum Yang memang dikenal sering berhasil menangani pasien yang berobat ke sana Selama menunggu Ping sering memimpikan anaknya pulang ke rumah Dan memanggilnya ibu Sudah tak terhitung beberapa kali dirinya merasa bahagia Saat memikirkan kelak Ji bisa menjalani kehidupan normal Seperti orang biasa Setiap kali mengingat itu Senyum selalu terlihat di wajahnya Setengah tahun kemudian Ji akhirnya pulang ke rumah Ji sengaja tak memberitahu kepulangannya pada sang ibu Untuk memberikannya kejutan Ketika berdiri di depan pintu yang diketuknya Sang ibu keluar dari dalam rumah Ji membuka mulutnya lalu berkata Ibu aku pulang ibu Maaf nona anda siapa Dan kenapa kau memanggilku ibu Jawabing yang merasa tak mengenal suara tersebut Bu aku Ji aku sudah pulang Ingatkan aku waktu itu berobat Hasilnya sukses Sekarang aku bisa berbicara ibu Ujar Ji Ji kau Ji Kau sudah pulang nak Apa yang barusan kau katakan Apa yang barusan kau katakan Ujar Ping sembari terharu Ibu 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 Aku memanggilmu ibu Ucap Ji dengan rasa senang Tak mampu menahan rasa harunya Ping langsung memeluk sang anak setelah mendengarnya Mengucapkan kalimat yang selama ini sudah sangat ditunggunya Di dalam benaknya Ping merasa bahagia 20 tahun perjuangannya membesarkan sang anak Tidak berakhir sia-sia Dan keputusannya untuk mengadopsi Ji adalah Keputusan yang benar Tak lama Ji akhirnya menikah dengan pria pujaan hatinya Dan Ping diajak untuk tinggal bersama keluarganya Ji masih ingat kalau dulu dirinya ditelantarkan Meski begitu dirinya merasa jika hal itu Tak sepenuhnya hal yang salah Jika dirinya tak ditelantarkan Mungkin dirinya tak akan pernah bertemu dengan wanita yang kini dipanggilnya Sebagai ibu Bagi Ji Masa kecilnya bersama Ping Sang ibu adalah Hal yang tak akan pernah dirinya lupakan seumur hidupnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih